Assalamualaikum teman-teman disini saya mau berbagi bagaimana cara menetaskan telur puyuh dengan mesin tetas kekuatan sendiri menetaskan telur puyuh sebenarnya sangat mudah, tidak serumit yang dibayangkan dan disini saya akan menjelaskan tahapan dasar yang harus dilakukan pertama siapkan telur puyuh vertil kalau bisa yang sudah final stock jadi saat menetas nanti sudah bisa dibedakan mana jantan, mana betina dimana yang hitam itu jantan dan yang betina itu warna coklat kedua letakkan dan tata telur-telur ke rak mesin tetas seperti ini dan masukkan ke mesin tetas diamkan selama tiga hari jangan dibolak-balik jangan dibuka-buka setelah hari keempat baru kita bolak-balik kalau saya cukup tiga kali sehari cukup diusap dengan lembut begini oke biasanya saya tiga kali sehari yaitu pukul setelah hari keempat belak-balik malam secara rutin setelah hari keempat belas diamkan jangan dibolak-balik lagi untuk persiapan nanti telur-telur ini menetas untuk ventilasi di hari pertama sampai ketiga ini ditutup rapat pada hari keempat dibuka sepertiga hari kelima dua pertiga keenam full sampai menetas untuk teman-teman ketahui disini saya menggunakan suhu di angka 37,8 nyala dan 38,3 mati dan untuk kelembaban di angka 50 sampai 60 kenapa saya memakai suhu di angka segitu karena menurutku ini suhu yang terbaik daya tetasnya mungkin kalau saya salah teman-teman bisa mengoreksinya sekarang kita lihat angka suhu di mana 38,3 akan mati lampunya dan nanti setelah suhu turun menjadi 37,8 otomatis lampu akan menyala ini 37,9 oke 37,8 37,8 ya lampu menyala oke teman-teman yang telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan wassalam selamat selamat menikmati selamat menikmati